Oke sebelumnya perkenalkan, saya Yusuf Ramadan, saya seorang pelajar di bidang teknik komputer jaringan Oke pada video kali ini saya akan membahas bagaimana cara menggunakan checkbox ya pada Excel Jadi pada contoh ini, saya ingin ketika checkboxnya itu dia di checklist ya Maka datanya itu dia akan masuk ke bagian kolom selesai Di sini saya contohnya checklist ya, nah ini MTK, dia datanya sudah masuk ya ketika dia di checklist Dan untuk bahasa Indonesia ini karena dia tidak di checklist, maka dia akan masuk ke bagian kolom belum selesai Nah sekarang saya akan coba checklist ya, untuk bagian bahasa Indonesia ini Maka dia akan masuk ke bagian kolom selesai Nah kalian bisa lihat ya datanya sudah masuk Untuk yang lainnya juga sama, kalian bisa coba checklist Maka datanya juga akan masuk ke bagian selesai Oke, dan pada bagian atas ini saya juga memberikan jumlah ya Ini adalah jumlah data yang sudah selesai, ada 3 Dan ada juga data yang belum selesai Di bagian ini ya, yang belum selesai itu ada 2 data Nah langsung saja kita akan masuk ke bagian latihannya ya Silahkan kalian bisa masuk ke bagian latihan Oke, yang pertama kalian harus lakukan di sini adalah Menempatkan checkboxnya Nah untuk checkboxnya itu ada di bagian menu developer Nah jika kalian tidak ada menu developer, kalian bisa ya di bagian atas ini Kalian bisa klik kanan, lalu pilih customize ya di bagian atas ini Lalu di bagian sini kalian jangan lupa untuk checklist ya di bagian developer ini Karena kalau kalian tidak checklist, maka tidak akan tampil menu developernya Lalu kalian OK Di sini kalian pilih insert ya Dan di sini kalian pilih checkbox ya di sini Kalian klik checkboxnya Lalu kalian klik pada cell Nah di sini kalian bisa atur ya lebarnya Saya perkecil Nah untuk tulisan checkboxnya ini kalian bisa ubah ya Saya akan ubah tulisan checkboxnya itu menjadi selesai Ya selesai Pada bagian ini saya akan atur-atur terlebih dahulu ya checkboxnya Oke jika sudah selesai silahkan kalian bisa tambahkan checkboxnya ya untuk yang lainnya Nah caranya kalian tidak usah manual Kalian bisa block ya atau drag Caranya di sini kalian bisa klik ya cellnya Lalu kalian drag ke bawah Maka secara otomatis ya Ini checkboxnya sudah ada Oke jika sudah selesai langkah selanjutnya Di sini kalian bisa klik kanan ya pada textnya Di bagian text kalian klik kanan lalu pilih format control Di sini kalian klik ya Kalian klik selling ini Lalu klik juga pada bagian cellnya Lalu klik ok ya jika sudah Untuk yang lainnya juga kalian sama ya caranya Kalian klik kanan pada text Pilih format control Lalu pilih selling dan klik juga cellnya Lalu klik ok Untuk yang lainnya silahkan kalian caranya sama ya Jadi di sini kalian harus secara manual Tidak bisa di drag ke bawah Jadi kalian lekukan ini ke semua checkboxnya Oke jika kalian sudah selesai Di sini saya akan jelaskan terlebih dahulu ya Jadi untuk checkbox ini Ketika kalian men-checknya Atau men-checklistnya ya Maka dia akan bernilai true ya Kalian lihat di sini Ini ada tulisan true warna hitam Dan jika tidak di-checklist Maka dia akan bernilai false Nah untuk menghilangkan tulisan true ini ya Atau menyembunyikannya Nah kalian caranya mudah Kalian bisa block saja cellnya Kalian block cellnya Jika sudah di sini kalian tinggal ubah saja warnanya Yang tadinya warna hitam Kalian ubah jadi warna putih ya Nah maka tulisan true-nya itu dia akan Tidak kelihatan ya Walaupun sebenarnya di belakang itu dia Value-nya itu true ya Ketika di-checklist Di sini saya hapus saja checklistnya Oke untuk checkbox sudah selesai Nah selanjutnya di sini bagaimana cara menampilkan data tugasnya Jadi ketika di-checklist ya Dia akan masuk ke bagian kolom selesai Dan untuk yang tidak di-checklist Maka dia akan masuk ke bagian kolom belum selesai Nah di sini kita bisa gunakan rumus namanya if ya Dan juga follow up Caranya kalian bisa ketikan sama dengan if Jadi jika D6 ini ya Cell ini Dia sama dengan true Jadi true itu jika Checkboxnya itu di-checklist ya Jika dia true Lalu titik koma Nah kalian ingin lakukan apa Di sini saya ingin mengambil data tugasnya ya Jadi di sini Kalian gunakan rumus namanya flow up Kalian ketikan flow up Lalu kurung buka Di sini Look up view-nya Kalian bisa klik ya Di bagian cell ini Kalian klik Lalu titik koma Selanjutnya ada tabel array Di sini kalian block ya Tabelnya dari sini Dari C5 sampai ke bawah Jangan lupa kalian juga tekan F4 pada keyboard ya Untuk mengunci cellnya Agar ketika di-drag ke bawah Dia cellnya itu dia tidak akan ikut ke bawah gitu Lalu di sini kalian satu ya Kenapa satu Karena tugas ini berada di kolom ke satu ya Ini kolom ke satu Dan ini kolom kedua Jadi kalian gunakan satu Titik koma Lalu di sini kalian nol ya Tandanya saya ingin Menampilkan data yang memang sesuai kriteria Jika tidak sesuai kriteria Maka tidak akan ditampilkan Jika sudah kalian kurung tutup saja Lalu titik koma Nah di sini Kalau misalkan dia tidak bernilai true Saya ingin memberikan string kosong ya String kosong Caranya kalian tanda kutip dua kali Lalu kurung tutup lagi Lalu enter Nah kalian bisa lihat di sini MTK nya sudah muncul ya Untuk yang lainnya kalian drag ke bawah Oke selanjutnya kalian bisa checklist ya Nah ini sudah masuk datanya Data yang di checklist Maka akan masuk ke bagian kolom selesai Nah ini sudah beres Selanjutnya kita atur yang Bagian kolom belum selesai Nah caranya sama Kita gunakan rumus if Dan juga flow up Cuman bedanya Tinggal kita ubah saja Yang bagian true tadi menjadi false Ya Di sini Sama dengan false Titik koma Lalu flow up Kurung buka Di sini kalian caranya sama Klik pada cell nya Titik koma Lalu Blok ya Tabel ini Lalu jangan lupa kunci dengan menekan F4 Pada keyboard Titik koma Satu Titik koma lagi Lalu nol Kurung tutup Lalu di sini kalian gunakan tanda kutip ya Dua kali Jadi jika dia bernilai true Maka di bagian belum selesai ini Kolomnya dia akan di kosongkan Lalu kalian enter Kalian drag ke bawah ya Nah maka dia akan tampil data yang tidak di checklist ya Di sini Nah untuk yang tidak di checklist Dia akan masuk ke belum selesai Di sini ya Ketika saya coba checklist Maka dia akan masuk ke bagian kolom selesai Nah kalian bisa lihat di sini ya Ini sudah berhasil Oke pada tahap selanjutnya Di sini saya akan berikan ya Jumlah data pada kolom selesai itu Jadi ada berapa data sih yang sudah Sudah di checklist Nah caranya kita bisa gunakan rumus Namanya count if ya Nah caranya Silahkan kalian bisa ketikan Sama dengan count if Nah kita ingin menghitung ya Ada berapa sih Jumlah data yang bernilai true Di sini kalian bisa klik ya Atau block selnya Lalu titik koma Nah kriterianya apa Kriterianya itu dia True ya True ya Jika dia bernilai true Maka dia akan dihitung datanya Lalu kurung tutup Jika sudah silahkan kalian bisa tekan enter ya Nah maka akan kelihatan di sini Ini ada 3 data yang sudah selesai Silahkan kalian bisa checklist ya Nah ada 3 data Nah selanjutnya Pada kolom belum selesai ini Kalian gunakan rumusnya sama Menggunakan rumus count if Cuma kalian kriterianya itu yang tadinya true Kalian ubah saja menjadi false ya Jadi di sini kalian Akan menghitung ada berapa sih Banyak data yang bernilai false Lalu enter Nah di sini ada data ya Yang belum selesai Atau tidak di checklist Dan ada 3 data yang sudah di checklist Nah di sini sudah berfungsi ya Silahkan kalian bisa coba Saya checklist Maka dia akan masuk ke bagian kolom selesai ya Dan Untuk countnya tadi Sudah bertambah Nah di sini Sudah ada 3 data yang sudah selesai Dan yang belum selesai Ada 2 data Oke mungkin sampai di sini saja ya Terima kasih bagi anda yang telah menonton video ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati